Di sana ada sebuah rumah ya, terdapat sebuah rumah yang terpencil di kawasan lokasi hutan sini. Pelusuhan di suatu pedesan memang sangat luar biasa sekali ya. Mari kita ikuti dalam perjalanan kami di pagi hari ini. Dari ketenangannya warga dan keindahan alamnya, patut kita banggakan daerah-daerah yang ada di suatu daerah pedesan yang semacam ini. Ini warungnya namanya Warung Kopi Sorjati ya, ini. Nah kebetulan jalur ini merupakan jalur yang dari arah Madiun menuju ke arah Grape ini ya. Kalau mungkin kita melewati daerah kawasan sini, kita bisa mampir di tempat warung yang ini. Dan di sini disediakan pula ini jenis kelapa muda ya, istilahnya tegan ini. Nah ini, tegan-tegannya sangat bagus sekali. Warung ini merupakan warung yang sangat klasik sekali ya. Dari mejanya, dari kursinya, semua bahan dari kayu, tapi hanya belahan-belahan ditata sedemikian rupa ini supaya lebih menarik lagi ya. Assalamualaikum, Mbak Gung. Assalamualaikum. Lebih tinggal pun ini? Lebih... Kancel, waktu sarapan. Oh, Padingan Asma Washington. Bah, Jamin Sokol. Oh, Mbak Jamin Sokol. Lasri ini pun lebih? Asri? Jati Roko. Jati Roko Graja Rigi. Saya sekarang mampir di tempat warungnya Mbak Jamin Sokol yang berasal dari Jati Roko Graja. Masyarakat ini kegiatannya apa? Kegiatannya ke bulu tadi. Oh, teman-teman, nggak ada sepantun, tadi. Nelipun-nipunnya apa? Ya, nopun juga. Telur, jagung. Jagung, betul-betul tadi. Oh, jagung, betul-betul tadi. Sayur. Lahannya berikut termasuk lahan bawasan hijau. Dawasan subur. Ya, Alhamdulillah di sini, pertandingannya juga sangat maju sekali. Caka hendang nanan, ya? Ngapak hendang, 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 hendang. Masyarakatnya mayoritas disini Bercocok banan sebagai petani Dan memelihara jenis sewan teman Dan jangan lupa terlalu dibantu Dalam rekomen subscribe-nya Saya sampaikan makasih banyak Pada teman-teman ini semuanya Yang telah memberikan support semangat pada diri saya Semoga dalam tayangan video channel kami ini Bisa menjadikan manfaat bagi kita semuanya Dan kita acaranya ngopi dulu ini ya Ngopi ini Pak Jamin ya Ini kata lari nemen Udah bentuk, kalau teman-teman itu bisa Oh ini lari nemen-nemennya tidak ada yang ada Biasanya pun lari nemen-nemen Kita sambil ngopi dulu ya teman-teman ya Nampu malih lari nemen-nemen saat ini Kain tani ya lah Mungkin pun jalan Dan gincang-gincang Biasa Si isi an ngarpen ini Ini kata-kata dong ini Saya pasti tari kok Oke Kelompok ini kata-kata Menutnya putih-putih Oke teman-teman ya Kita sekarang mau menuju ke arah Kincir air yang ada disini Yang nantinya mau dijadikan tempat kunjungan wisata Tapi Sekarang dalam perawatan ini di lokasi daerah Jati Rogo teman-teman ya Daerah Jati Rogo Di Sakrasek ini Tapi jalannya ini masih berupa jalan tanah nih ya Mungkin bisa masuk ke lokasi sini Dengan memakai jenis kendaraan sepeda motor ini Tempat lokasi ini Tentunya sangat menarik sekali Bila kita mulang bergeliling-geliling di suatu daerah pedesaan yang semacam ini Banyak sekali rumput-rumput yang kelihatan sangat hijau sekali Dan tanaman-tanaman yang kelihatan begitu sangat subur sekali Semakin menambah keindahan suasana yang ada di lokasi daerah tempat sini Pagi ini saya mendatangi sebuah tempat baling-baling kincir air ya Kincir air yang ada disini Dan ini mungkin Memakai alat penggerak Jenisnya Generator Dan kita coba lebih mendekat lagi ya ke tempat lokasi tempat kincir air ini Ini tempat generatornya ya Ada di sebelah sana Bentuk dari baling-baling kincir airnya Dan disini dipasang sebuah cuen ini ya Cuen ini merupakan cuen berat Yang beratnya memutar Dan disana ada sebuah generator listriknya Oh pajangnya selang ini sekitar 68 meter Ini berapa dem? 4 dem? 6 dem ya Oh nopo tekanannya kayak nginggil Terlalu kenceng nih wau Terlalu besar Terlalu kenceng Nggak ya maksudnya Singriko kan tekanannya kan kenceng Di bawahnya kan tekanannya kecil Soalnya kan Geng Nopo ya Geng Biaran mas Besar, mengecil Biar kenteng Oh Oke, oke, oke Biar kenteng Biar kenteng Angkanya biar Fokus Fokus Ini kiri yang dibangun tahun pintar ini Da'a Kan todo 2019 Pura leren kelebesar ini rong tahun Oh leren kelebesar ini tahun perfect Terlalu banyak Biar ini ini Hmm Geng Geng Berdoa kok lu Rong tahun huf kan ceng Verduh Pergi risak apa berani Bukan merusak, pray Or pardon Kadang perusaha Ah Uh Mantin Geng bahan-bahan keluar dari RRI pula kalau ngurus di Malik oh mantap ini barang-barang oke kita waktunya panjang dan di Malik oke jadi lagu saya di Malik tidak melakukan cor tapi panjangnya ini itu meter gitu kiri kok 70an meter 70an meter ya ini ya teman-teman ya suatu apa baling-baling kicir air ini ya ngobrol-ngobrol bareng ini ya enak banget di sini peripun, 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 rencanaan ini saya rencana pengen ekspedisi ya berenang tidak akan ngebel satu putaran jadi lima kilometer oh lima ribu meter habis itu saya akan ngebel jadi ngebel sampai gemaharjo oh oke PP sampai di ngebel saya akan lari lari puter teragam mungkin bisa dua kali mungkin bisa satu kali wah mantap triathlon yang pertama di Indonesia usia sekian usia samon mitten jenen kan? 81 81 alhamdulillah masih keliatan bugar dan sehat sekali ini betul sekali nah hobinya susia kemanusiaan nah alhamdulillah ini ya benda wawal yang tergelam oke oke ini kaya 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 musibah lah selalipun kayaknya rencana ini kumeng kapan ini kumeng kumeng kumah? kalau ini sudah selesai baru beban saya 0 fokus konsentrasi berenang sepejah lari membutuhkan semangat Nah, nanti masuk on the spot ini ya, keliling-liling puter telaga ngebel, mungkin bisa dua kali lari-lari ya, terus mau mengadakan kegiatan renang di telaga ngebel, mengelilingi dan mengitari luas telaga yang ada di ngebel sana ya. Mudah-mudahan dari Mbak Syukir kegiatannya bisa tercapai dan tetap sehat, semangat terus Bang Geh, semangat terus, mungkin-mungkin tetap sehat di Lujeng. Besar sekali di sini teman-teman, ya air liranya air ini sangat gede sekali ini. Nah, di sini dipasang sebuah selang yang diarahkan menuju ke baling-baling kicir ya, kicir air yang ada di sini ya. Dan Alhamdulillah di sini saya ketemu sama Mbak Syukir dan Mbak Jamin, ini sebagai teman ngobrol saya di sini ya. Nah, dia yang menciptakan ide-ide ini, mudah-mudahan ke depannya nanti lebih bisa maju dan lebih bisa membanggakan atas hasil jireh payah pemikinan baling-baling kicir air ini di lokasi daerah tempat desa sini. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, ini ide-ide pembikinan sebuah baling-baling kicir air ini, ini dari idenya Mbak Syukir sendiri ya di sini ya. Betul, betul. Mbak Syukir, beliau mempunyai ide menciptakan karya yang sedemikian ini untuk penerangan lampu dan ini mampu menerangi sekitar 50 watt tegangan listrik. 5.000 watt dalam tegangan listrik ini memakai jenis... Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti semakin bisa maju dan semakin bisa lebih bagus lagi dan bisa sukses nanti ada si dede yang dicetakkan di lokasi tempat sini ya. Tempat pemikinan kicir air ini. Jadi yang memperakarsai ini dari beliunya teman saya Mbak Syukir ini ya, ini menciptakan sebuah kicir air yang ada di sini ini. Nah, ini kok selingnya gak dipasang tempat ini ya? Ini sudah mencengi peralon. Oh, sudah mencengi peralon? Iya. Ini sudah mencengi perjalanan. Kecir air ini di sini? Nah, ini tidak. Ini seorang pemikiran jajah ini, tempatnya berjalan ke depan. Ini klik, 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 klik. Butang-klik, klik. Kalik, klik, klik. Ya. Tidak. Ini seorang pemikiran jajah ini. Sambut-timpun ke depan, ini aktifkan. di catat tingkat jolah terdikin tippo enggak ya tetap pulau peraknya enggak nanti pelah-pelah lagi lagi ini kalau menurut saya merupakan suatu ide yang sangat gila ini temen-temen ya mohon maaf ya mbak Sukir ya saya ngomong gitu ya waduh sangat luar biasa sekali beliunya meskipun usia di 81 tahun beliau masih tetap sehat semangat dan mempunyai keinginan yang sangat luar biasa sekali dan tempatnya di lokasi sini ini memang wah enak sekali temen-temen ya berasa adem apalagi kalau saat pagi hari seperti sekarang ini kita melakukan perjalanan saat pagi pagi hari sangat seger sekali ya udaranya disini banyak pula ini jenis tanaman pohon-pohon ya yang ada di sekitarnya sini seperti pohon jati, coklat, bambu tempat lukisnya sangat oh metal riko masih sangat murah sekali sumber airnya disini ya padahal telaga ngebel ini mempunyai kedalaman sekitar 46 meter ini ya kedalamannya telaga ngebel ini wah sangat ngeri sekali ya temen-temen ya dengan panjang 5000 meter sama dengan 5 kilo nanti mau dikelilingi mau renang di dalam telaga ngebel itu mengelilingi panjang telaga yang ada di ngebel pas, pelan-pelan pelan-pelan, ayo pelan-pelan miring lepas sengitan nah ini menurunkan sebuah kendaraan sepeda motor ya dari pickup mau diturunkan kenapa itu nyantol nah oke lusuan di wilayah pedesaan memang sangat menyenangkan sekali ya kadang kita menemukan hal-hal yang tak terduga seperti keinginan Pak Sukir yang sudah disampaikan tadi memang sangat luar biasa sekali ya apa itu senapa om oh gak rangan enten tak kadang ngeri galamnya bunyi jenian klisek ngelungur oh ngelungur biasanya tembunyi enten ya udara ngeri kok ketel paringan asmausinten jenian paringan asmausinten oh masiko lungur tembunyi menikin ngalir nah disini saya ketemu sama masiko ya dia sedang membawa bedil ini untuk cari hewan ini ya nah lah gulan-gulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati